Tuduhan juru bicara IDF terhadap rumah sakit Indonesia tidak benar. Kompleks rumah sakit Indonesia di Gaza turut menjadi target serangan tentara Israel. Mereka menduga lokasi tersebut terhubung dengan terwongan bawah tanah Hamas. Terkait hal ini, dokter rumah sakit Indonesia menantang Israel untuk datang buktikan secara langsung. Direktur medis rumah sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Sultan, membantah adanya terwongan Hamas di bawah rumah sakit. Menurutnya, rumah sakit yang dibangun Indonesia pada tahun 2016 itu hanya berfungsi sebagai pusat pengobatan. Jika Israel masih tetap tidak percaya, Dr. Marwan menantang tentara Sionis untuk datang secara langsung. Mereka tak akan pernah menemukan terwongan atau tempat penyimpanan bom. Justru yang ada hanyalah pasien-pasien dalam kondisi memprihatinkan akibat diserang Israel. Dr. Marwan menambahkan, rumah sakit Indonesia juga terancam berhenti peroperasi sebab hanya tersisa 16 kamar perawatan intensif dan stok bahan bakar sudah menipis. Menurutnya, kondisi ini mengancam keselamatan pasien karena alat-alat medis membutuhkan listrik agar dapat berfungsi. The first area is the collection of cement materials here. You can see here, arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror. Jadi, sekali lagi, kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini dan ini adalah bukan rumah sakit Indonesia. Kemudian, yang ditunjukkan oleh jurubicara IDF adalah bukan bagian dari pembangunan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza-Palestina. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. Kemudian, ketika kami membangun rumah sakit Indonesia dan merencanakan sistem pembuangan limbah atau sewage, pihak pemerintah Palestina dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyarankan kami untuk menggunakan sistem pembuangan limbah kota Gaza yang sudah tersedia di jalur-jalur jalan raya utama. Melihat sistem pembuangan limbah kota Gaza ini memang sudah sangat baik seperti layaknya kota-kota di Eropa. Sistem pembangunan limbah di kota Gaza yang memang cukup besar yang berada di depan dan di samping jalan raya utama jalur Gaza. Melihat peta ini, bagian rumah sakit Indonesia hanya di satu bagian, yaitu seluas 1,6 hektare. Maka yang disebutkan oleh jurubicara IDF sebagai infrastruktur Hamas ini, dan sekali lagi kami tegaskan tidak ada bagian di area pembangunan rumah sakit ini. Ketika kami memulai proses pembangunan struktur rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina dan menggali sedalam 8 meter untuk pembuatan basement dan fondasi rumah sakit, kami tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar. Jadi kami tidak melihat adanya infrastruktur terowongan di bawah bangunan rumah sakit Indonesia. Kembali lagi ke peta yang ditunjukkan oleh jurubicara IDF. Sekali lagi kami tegaskan bahwa lahan di bagian ini bukanlah lahan-lahan di bagian ini adalah bukan lokasi rumah sakit Indonesia. Dan berarti lengkungan yang ditunjukkan oleh IDF seperti ini adalah bukan dari pembangunan rumah sakit Indonesia.